Kasus COVID-19 di Kabupaten Aceh Timur dalam sepekan terakhir meningkat tajam. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud Idi masih merawat 14 pasien, tiga di antaranya suspek COVID-19. Angka ini meningkat dari sebelumnya, 8 pasien. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah setempat merawat 11 pasien positif COVID-19 dan tiga suspek karena memiliki gejala ispa yang berat. Sebelumnya rumah sakit ini paling banyak merawat 8 pasien, kali ini melonjak hingga 14 pasien. Meskipun demikian, kondisi rumah sakit masih tampak normal. Tidak ada perbedaan yang menonjol dibandingkan saat COVID-19 pertama kali muncul di daerah ini. Petugas rumah sakit pun telah terbiasa dengan kasus COVID-19. Mereka bekerja seperti biasa, meskipun rumah sakit tersebut sedang merawat pasien COVID-19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud, Edi Gunawan, mengatakan kasus terkonfirmasi COVID-19 di Aceh Timur sudah mencapai 201 orang. 12 meninggal dunia, 14 orang masih dirawat, dan 21 orang menjalani isolasi mandiri. Hari ini sudah 14 orang ditarawat, 14. Nah, 10 kasus positif COVID-19 di Aceh Timur, 1 kasus warga Tamiang, warga Tamiang berkunjung ke rumah ke Aceh Timur. Tiba-tiba di Aceh Timur sakit, merobat TGD, ternyata positif, ditarawat di sini. Kemudian tiga lagi masih kasus yang ini, kasus yang probable. Probable itu baru rapid antigennya saja yang positif, belum PCR. Belum swab. Belum jadi, belum kita kerasakan konfirmasi. Jadi hari ini kita merawat 14 orang. 14 orang ya. Selama yang merawat ruang pinir ini paling tinggi. Angka tertinggi capaian merawat pasien ruang pinir itu hari ini. Warga yang berkunjung dan berobat ke rumah sakit pun tetap menjalani protokol kesehatan yang ketat. May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.